Sekitar 6 bulan, karena memang pada saat itu temen-temen sendiri tahu kalau She Lawn Seven ini ketika... Itu syuting video-video yang tadi, itu kalau temen-temen tahu, itu sebenarnya bukan tahun ini, tahun lalu, ya kan? Bahkan ada salah satu timku yang ada di sini itu, itu masih berewokkan sekarang udah nggak? Emang persiapannya cukup lama sih, karena emang dari yang Jakarta, itu kan bulan Januari 2023 Pada saat itu emang kita udah kepikiran buat, oh pengen nih harusnya emang nggak cuma di Jakarta Kita pengen banget bawa She Lawn Seven ke kota-kota lain pastinya gitu ya Cuma memang persiapan tuh kan harus dibikin dengan sangat matang nih Karena skalanya tuh cukup besar sih untuk konser dengan format Jakarta kemarin Iya Dengan jumlah audiens sebanyak kemarin Hmm Di kota-kota besar di Indonesia tuh belum hal yang biasa gitu lah, Senang buat dilakukan Oke Jadi dari sisi kita pun secara preparation tuh pengennya memang bener-bener harus udah fix semuanya dulu Dan ternyata memang jodohnya baru tahun ini Emang kita udah dari tahun lalu Iya, dari 2022 sebenernya tuh preparationnya nggak terlalu lama dibanding yang sekarang Kalau sekarang kan lebih dari satu tahun kan Oke Nah kalau yang kemarin tuh kurang lebih sekitar 6 bulan Karena memang pada saat itu temen-temen sendiri tau kalau She Lawn Seven ini ketika pandemi kan emang vakum cukup lama gitu kan ya Dan memang banyak hal yang perlu dipersiapkan Apalagi untuk bikin konser tunggal sebesar Tunggu Aku di Jakarta Dan sebenernya 6 bulan tuh lumayan agak maksa Mempet ya Mempetin sih sebenernya Cuman ya Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar Yang Tunggu Aku di Jakarta kurang lebih 6 bulan Nah ya emang 6 bulan terus abis itu memang pada saat itu overthinkingnya parah banget sih Oke oke Tapi di luar dari itu memang banyak faktor yang membuat overthinking juga Karena di momen itu kan sebenernya after pandemi tuh konser masih kayak nggak jelas gitu loh Kita boleh, enggak, terus kalau skala besar gimana Terus tiba-tiba ada kejadian apa yang memicu akhirnya perizinannya jadi susah Terus jadi dibatesin jam malemnya ada protokol kesehatan dan segera lamanya Terus kemudian di momen itu juga sebenernya cerita awalnya tuh Atar Solo juga baru berkenalan dengan Shallow 7 Jadi kita juga bukan dari lama gitu Tapi emang kita baru berkenalan Disitu akhirnya ngobrol panjang lah gitu Dan akhirnya ternyata kita memiliki visi-misi yang sama gitu pada saat itu Untuk bisa mewujudkan ya udah deh kita bikin akhirnya satu konser tunggalnya Shallow 7 Yang selama ini mereka sebenernya belum pernah punya konser tunggal selama karirnya mereka 27 Berarti 27 tahun lah itu belum punya Dan akhirnya justru di after pandemi kemarin itu mau bikin satu kali lah coba dulu di tunggu aku di Jakarta Nah jarak kita kan juga memisahkan nih yang satu band Shallow 7 kan di Jakarta Kita posisi di Jakarta Koordinasi juga jauh Apalagi tau kan Mas Adam di chat sekarang bales minggu depan Bulan depan gitu Jadi kayak itu tuh overthinkingnya parah banget gitu Jadi ya banyak hal yang selain terkait teknis Tapi beberapa faktor karena kita juga baru berkenalan Kondisinya baru balik after pandemi Mereka habis balik lagi juga dari vakum Itu tuh proses itu yang membuat sebenernya Kemarin tuh bikin kita wah ini gimana ya gitu Terus kita tuh jujur di awal takut banget Tiketnya tuh gak habis Jadi pas waktu kita announce kemarin Kita tuh bikin beberapa format gitu ya Itu tuh yang kalo gak sold out gimana Jadi kayak Kita pun asseting tuh takut banget kemarin gak sold out Terus kita udah siapin beberapa materi Jadi kalo gak sold out kita posting yang ini Kalo ini posting ini Bahkan justru materi sold out gak kita siapin Karena kita gak yakin Tiket 25 ribu itu bisa dijual Kemarin kalo gak soal full book itu sekitar 3 menitan Tapi ya kalo sold outnya memang secara sistem ya Orang bayar itu 30 menit Tapi kita sendiri tuh gak percaya Jadi kita gak nyiapin materi sold out Jadi pada saat itu tim nyiapin materi buat Malem ini kita up ini lagi ya Kayak tiket masih available dan segala macem Kalo 2 minggu lagi gak sold out gimana ya Gitu over thinkingnya tuh sampe segitunya Musik dan memang kalo cerita sedikit berkenalan sedikit juga Antara suara ini sebenernya belum lama Kita tuh dari 2022 Dan ketika tunggu aku di Jakarta Itu berarti kita belum satu tahun Dan tim kita pun pada saat itu masih sangat kecil Belum lengkap gitu ya Bahkan ya ceritanya dari situ Itu kita dulu kayak kalo kerja tuh dari cafe Itu cafe Dan pada saat nge-war yang heboh itu Di awalnya yang Jakarta itu Kita tuh posisinya habis lagi event Ceritanya di Jamesco Terus kita tuh lagi ada di hotel Kita tuh nge-war bareng di halaman belakang hotel aja seadanya Terus disitu pun iya Disainer kita pun ada disebelah Terus kayak yaudah siapin materi nanti tiket masih available Ini gini gitu Sold outnya gak disiapin Begitu sold outnya kita panik sendiri Kayak apa ya Blessing juga sih buat Tantara Suara Tapi terus Tapi dari pihak Shalom Sebenci Serius beneran Nanti tanya deh ya langsung sama orangnya gitu Tapi pada saat itu tuh Ketika kita info Ketika aku info ke Mas Adam Makan Mas ini tiket Udah sold out Sebanyak Sekian gitu ya Terus Hah? Masa? Itu Beli semua Itu jawabannya Jadi mereka feel gak percaya juga Karena menurut kita juga Itu tuh momennya tepat sekali sih Kemamen gitu Di bulan Januari tuh kan juga biasanya Belum terlalu banyak event Terus Shalom Sebenci sendiri tuh Selama itu emang mereka vakum kan Terus apalagi ya ini Juga konser tinggalnya mereka Jadi momen yang tepat Itu tuh kunci utama juga sih Mereka hadir kembali Dan kebetulan di Jakarta Ternyata Peminatnya sebanyak itu Kita pun juga pada saat itu Itu lumayan Overpinking sih Dan takut dan kaget juga Ternyata Ternyata